Seorang pasien rumah sakit Tarakan Gambir, Jakarta Pusat, nekat melompat dari lantai 3. Diduga pasien tersebut depresi dari penyakit yang dideritanya. Pria Parubaya yang merupakan pasien rumah sakit Tarakan Gambir, Jakarta Pusat ini nekat lompat dari lantai 3 gedung rumah sakit Rabu Pagi. Petugas bersiap untuk mengevakuasi korban dan sempat mempujuknya agak tidak melompat. Namun pria yang masih mengenakan baju pasien ini tetap terjun ke area parkiran mobil. Diduga pria ini ingin mengakhiri hidupnya karena depresi atas penyakit yang dideritanya. Akibat aksinya korban terluka di kepala dan patah tulang. Kita mencoba evokasi korban bisa kembali ke rumah sakit ataupun dirawat kembali. Tentunya kita juga upaya mediasi dengan dokter psikologi yang ada di rumah sakit Tarakan, dan anggota kami mencoba untuk membantu evokasi biar pasien atau patah tulang turun. Usai melompat dari ketinggian 10 meter, pria ini langsung dievakuasi oleh petugas ke ruang IGD untuk mendapat perawatan medis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan.